Assalamualaikum sahabat UMV Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official Sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Mari kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam podcast Membuka Mata Hati Nah disini mungkin teman-teman ada yang bingung ya Wajahnya ada yang berbeda lagi nih Disamping saya ini ada Teh Wiwin Teh Wiwin sehat? Alhamdulillah gimana Cep sehat? Alhamdulillah semoga selalu sehat terus ya Teh Ya Kita Kayaknya ini perpaduannya juga baru sih Soalnya saya juga baru ya Teh Ya Kita podcast Baru ke main kita Biasanya waktu kemarin ada Teh Intan, ada Teh Yani Sekarang sama saya Sekarang dengan Teh Septi Iya Biasanya sih waktu kemarin sama Teh Wiwin itu Review Review ya nge-review alat-alat yang digunakan oleh teman-teman Tuna Netra Jadi teman-teman yang mau melihat video-video yang lain bisa cek di playlist kita ya Nah Teh Wiwin ini saya udah kemana-kemana ya Nah sekarang ini Teh kita mau membahas tentang Tuna Netra dan sosial media Wah menarik nih Sosial media ya Teh ya Menarik ya Teh ya Nih aku bacain dulu ya Teh ya Sosial media itu kalau misalnya secara umum itu apa Jadi sosial media itu platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi Atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video dan merupakan platform digital Yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial nih Nah kira-kira Teh Wiwin punya nggak sosial media? Ada Ada ya Teh ya Kayaknya sekarang kalau nggak punya sosial media tuh jauh banget kayaknya ya Udah jarang ya kayaknya ya Jarang, pasti ada Pasti ada paling banter mungkin Facebook ya mungkin Paling banter ya Kalau sosial media nih yang sering Teh Wiwin gunakan itu sosial media apa? Ada Facebook, paling WhatsApp, Youtube, ada juga Instagram Oh gitu jadi memang sekitarnya Facebook, Instagram, tadi apa? Youtube, Whatsapp ya Kalau sekarang sih Teh yang lagi happening itu tuh mungkin ada Twitter ya Twitter itu penggiatnya tapi tulisan gitu Teh Jadi mungkin kalau misalnya Twitter lebih akses lagi ya karena bentuknya tulisan Tapi Teh Wiwin menggunakan kebanyakannya Facebook dan Instagram terutama ya Teh ya Karena kalau Whatsapp itu kan aplikasi chat ya, aplikasi pesan Nah kalau misalnya saya pengen tau nih Teh karena Teh pake sosial media Yang aduh emang bisa ya Pertama sih Teh ini saya mau sharing aja Waktu pertama kali saya ngeliat Tuna Netra main Facebook ya Waktu itu tuh lumayan shock karena Itu gimana? Karena dia tuh selfie Teh Selfie terus saya kan sama temen gitu ya Sama Rere waktu itu tuh Pas ngeliat itu sama dua-duanya tuh pelangak pelongo Kok bisa ya? Saya ngapain itu, Rere ngapain itu Akhirnya pas saya teliti-teliti dan kesini-kesini juga ada yang ngasih tau Katanya memang Tuna Netra juga sama Menggunakan sosial media nih Kalau boleh nih Teh dipraktekin dong mungkin ada yang gak percaya Eh bukan gak percaya ya Mungkin sedikit meragukan Meragukan menggunakan sosial media tuh Jadi suaranya Teh Suaranya tuh bunyi ya Teh ya handphonenya Muka apa dulu ya nih? Yang Instagram Masih ada Teh Facebook mungkin yang lebih accessible ya Kebaca Teh Eh kedengeran itu Teh ngomong apa? Kedengeran Oh ini Facebooknya Boleh Teh aku pinjem Teh? Boleh Nah boleh nih Jadi temen-temen sama aja sih Kayak Facebook Kayak Facebook padamu Sama itu ya Facebook masih satu Facebook masih satu Jadi memang Menggunakan ya Sosial media ya Untuk tampilannya sih yang saya lihat ini Sama-sama aja ya Coba Teh boleh Cuman pake alat bantu Cuman pake alat bantu aja Gimana nih Teh Kita misalnya mau lihat Beranda orang deh Teh Ini cerita Ini rails Ini buat cerita Oh ini udah muncul ya Teh ya Jadi kalau Ini ada nih Cerita temen-temen Di Facebook Syariatul Khalidah Reza Alfian Bintang Setia Oh jadi gini nih sahabat Boleh ya Teh minjem ya Saya ini Saya pinjem ya Facebooknya temen Teh WIWIN Jadi yang saya lihat itu Teh WIWIN itu Menggunakan jari telunjuk ya Selamat jari telunjuk Jadi digeser gitu Kan kalau kita tuh Oh iya bener bunyi Jadi kan kalau misalnya kita itu Di scrollnya ya Atas bawah ya Terus ya udah Satu kali klik itu Bisa langsung Kalau Teh WIWIN Ternyata cukup digeser aja Contohnya ini Kita geser ke kiri ya Ke kiri Oh mana sih ini Eh sebentar Ini Bintang Setia Contohnya Reza Alfian Sedikit sih Kedengeran memang Cuman memang Gak terlalu jelas ya Teh ya Tuh jadi bisa 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 scroll Ke bawah juga Coba Teh ini bisa scroll Ke bawah ya Teh ya Bisa Kalau ini Oh iya iya Bisa teman-teman Begini aja tuh Oh itu kebaca ya Teh ya Kebaca Nah di kalusnya buka nih Udah-udah cukup Kayaknya nanti Awatiannya ada teman-teman nih Ada ya temannya Teh WIWIN Kayak update status Nanti ada yang ngomong gitu ya Teh ya Iya dibacain namanya Foto pun dibacakan Foto dibacakan Jadi misalkan gini Fotonya itu makanan Jadi misalnya nih Septi Wulandari Misalkan Memposting foto Nah si fotonya itu dibacakan Gambar mungkin berisi makanan Gitu Dibacain Jadi atau Atau misalkan Di dalam fotonya itu ada Kucing Misalkan Atau motor Itu disebutin Gambar mungkin berisi sepeda motor Atau mungkin berisi mobil Kucing Atau misalnya Misalnya kalau saya sama Septi ini dipoto Apa Mungkin Gambar mungkin berisi dua orang Kerudung Dan dalam ruangan Atau misalnya di luar ruangan Itu Itu Oh jadi Memang dibantu juga Tapi mungkin Memang gak detail ya Teh ya Iya Kan kalau misalnya Saya melihat itu Misalnya ada foto Yaudah ini fotonya Ada aja fotonya Gunung kebayang gitu Gunung Kalau misalnya disana itu Diceritakan aja ya Kalau misalnya Mungkin itu foto pemandangan Mungkin ya Teh ya Seperti itu Pemandangan misalnya pantai Luar ruangan Atau di dalam ruangan Gunung Misalnya dibacakan Jadi setidaknya Tau lah Setidaknya itu tahu Oh isi fotonya apa Misalnya Kalau Di fotonya 20 orang Ya disebutin 20 orang Kayaknya mungkin Ada tambahan Aplikasi lain kali ya Gimana Teh Kalau Aplikasinya kan Sama aja ya Pasti ya Facebook Sama aja Cuma Memang ada aplikasi Tambahan di handphone Ya Untuk pembaca layar Iya Nanti mungkin Mungkin ya Tungguin informasi Kita selanjutnya Tentang aplikasi apa Yang bisa nge-support Handphone Supaya bisa ngomong Nah tapi Teh Kalau misalnya di setiap Sosial media kan Namanya juga Komputer ya Teh ya Atau enggak robot ya Istilahnya Iya Robot pasti ada Batas-batasan tertentu Karena kan Manusia juga ada batasnya Pasti juga Mesin robot itu Ada batasannya Kira-kira nih Karena kan Kira-kira nih Kan Teteh itu Pakai sosial media itu Instagram ya Contohnya tadi Facebook Iya Di antara dua Instagram Di antara dua Sosial media itu Sosial media mana Yang menurutnya Teh Ada Kekurangannya Yang keterbatasannya Gitu Teh Kayak Ter Ada Kekurangannya Ada Ada kekurangannya Ada kesulitannya Itu apa Teh Instagram Paling kalau untuk Facebook Insya Allah akses ya Kalau Facebook itu akses Kalau Facebook itu akses Kalau untuk Instagram Karena Kenapa saya jarang buka Instagram Karena Kurang Tampilannya itu Saya juga kurang paham Instagram kurang paham ya Teh ya Coba Karena mungkin gambar semuanya Teh ya Mungkin karena jarang ada teks kali ya Ataupun Kalaupun ada teks Biasanya kan pendek ya Tekstnya Atau gimana Sebenarnya Kalau Instagram itu Memang kebanyakan foto Sama video Orang update status itu Sebenarnya Bisa saja Di Bentuk tulisannya Teh ya Bisa saja Sebenarnya di Instagram Tapi Outputnya Jadi bentuknya Foto sih Memang Teh Sebenarnya Kalau misalnya Instagram Kalau misalnya Facebook kan Ini ada Keluarnya Gambar Jadi kalau ini Kalau ini enggak terlalu akses ya Teh ya Enggak Kurang Ini ada reels Ada toko Ada profil Kalau keberandanya gimana Teh Ini di Banda Enggak bisa di scroll gitu ya Teh ya Bisa Kebaca enggak Teh kira-kira Kebaca Ini tuh ada Coba kebawah lagi Teh Nah Saya kayak ngintip ya Ini vitaloka Teman-teman yang Kayak di Facebook lagi sih Disebutin nama-nama orangnya Terus ada Ceritanya Coba minjem teks saya Jadi kalau misalnya Teh Women itu Untuk akses Untuk akses Instagram itu Agak kurang Ada agak kurang Karena memang Instagram kan Outputnya itu Bentuknya JPEG ya Atau enggak gambar gitu Sedangkan Kalau misalnya Facebook itu masih Ada juga teks Kayak cerita-cerita Akses tulisan Cerita yang kayak gitu Nah Jadi aja Lebih Jadi Teh Women juga mungkin Lebih sering menggunakan Facebook ya Teh Ini lihat Berarti disini itu Enggak kelihatan ya Teh ya Gambarnya apa Dia ngomong apa ya Enggak Beda kalau di Facebook kan fotonya Objeknya disebutkan ya Sama pembaca layarnya Kalau Instagram enggak Cuman Gak Foto 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 gitu aja dia bilang Oh foto Foto Dia ngomongnya gitu Foto Foto Oh gitu Jadi sahabat bedanya itu Kalau misalnya di Facebook itu Dijelaskan Si Apa ya Si subjeknya itu Apa ya Teh Isinya meskipun tidak detail ya Iya Tapi seenggaknya kita itu terbayangkan Kayak ada pohon Ada gunung Ada dua orang Sepuluh orang gitu ya Teh ya Terus misalnya makanan Atau apa itu disebutkan Oh makanan juga ternyata disebutkan Tapi kalau misalnya Instagram itu Ketika dibuka aplikasinya Yang keluar itu Hanya tulisan Foto 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 Gak disebutkan secara detail Cuma dia bilang Foto Foto Gitu aja Oh gitu Nah kalau misalnya Oh jadi ngomong sendiri sahabat Betulan Dia ngomong sendiri Tabuh dua siang Katanya Terus kalau misalnya Teh WIWIN itu Menggunakan sosial media Untuk satu hari Sering gak sih Teh Teteh buka sosial media Kalau ada waktu ruang aja Ngecek-ngecek sering Ngecek-ngecek sering Tapi Kalau misalnya kan Karena kan sekarang udah mulai era digital ya Teh Ada orang itu yang mungkin Memang pekerjaannya Seperti itu Itu memang buka sosial media itu Dari pagi ketemu Pagi lagi Kayaknya Biasanya sih Yang paling sering itu Pulang kerja ya Pulang dari sini Itu biasanya ada satu jam lah Oh cuman satu jam Atau sebelum tidur lah Adalah 30 menit atau 20 menit Berarti termasuk sedikit ya Teh Kalau satu jam sampai dua jam itu Pakai sosial media Termasuk sedikit sih Teh Iya Tapi kalau siang Kalau lagi Kadang berapa menit Buka-buka gitu Tapi jadi gak terlalu sering ya Teh Gak terlalu sering Gak terlalu sering Kalau misalnya merotakan nih Teh Penting gak sih Teh Kalau temen-temen Tenanetra ini Menggunakan sosial media? Ya penting banget Karena kan sekarang Udah jamannya Era digital ya Teh Iya cep Jadinya penting banget Kalau kita gak bisa ya Gak akan banyak temen di dunia maya gitu Jadi biar banyak temen juga Di dunia nyata juga Biar ada temen juga di dunia maya gitu Menyesuaikan sih Menyesuaikan aja Dan sosial media juga insya Allah Banyak manfaatnya juga ya Teh ya Nah mungkin begitu ya Teh ya Kita juga harus bijak terus Dalam menggunakan sosial media Gunakanlah sosial media Sebagai mana manfaatnya Sebagai mana kegunaannya Jadi jangan sampai berlebihan ya Teh ya Iya betul Nah seperti itu Mungkin seperti itu saja Podcast Membuka Mata Hati Oleh saya Sebti dan Tehwiwin Jika ada manfaat dari video ini Boleh temen-temen untuk subscribe Like, komen, dan Share video kita Dan juga jangan lupa bunyikan Loncengnya Loncengnya Mungkin nanti kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya ya Teh ya Insya Allah Semoga video kali ini bisa menginspirasi temen-temen Menambahkan wawasan Dan menambah informasi juga ya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum